Halo Halo semua kembali lagi di channel Ultramind di video kali ini gua akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat video transisi di aplikasi VN menggunakan lagu DJ ampun Bang jago tapi sebelum kita memulai video tutorialnya langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan like video ini jika video ini bermanfaat buat kalian dan gunakan kolom komentar dengan bijak Oke pertama kalian buka aplikasi VN dan kalian pilih menu template kemudian kalian klik tanda plus pojok kanan atas dan pilih create musik template di sini kalian pilih lagunya terlebih terlebih dahulu ya kalian pilih lagunya kalian pilih lagu DJ ampun Bang jago sebelumnya kalian download terlebih dahulu lagunya nanti gue diseguh sediakan di deskripsi setelah itu kalian masuk ke bit dan disini gue sudah bikin bit sebelumnya jadi kurang lebih bitnya seperti ini dan foto bitnya karena foto yang gua gunakan itu jumlahnya kurang lebih ada 94 foto saran gua saat ketika kalian bikin bitnya kalian gunakan handset terlebih dahulu ya setelah selesai kalian bikin bit kalian cek list kemudian kalian masuk ke bit clip disini kalian tinggal masukin foto atau video yang mau kalian masukin dan klik my album kemudian pilih foto atau video yang mau kalian gunakan disini kalian tinggal masuk masukin foto yang mau kalian gunakan setelah itu foto yang kalian masukkan ini udah sesuai durasinya dengan bit yang kalian buat sebelumnya tadi jadi caranya simpel kalian tidak perlu trim trim per foto per foto untuk menyesuaikan bit yang kalian buat disini kalian tinggal masukin dan sudah sesuai bit yang kalian buat sebelumnya disini kita masukkan fotonya jumlahnya kurang lebih ada 94 foto yang gua gunakan di lagu DJ ampun ben ampun bang jago ini Hai setelah kalian selesai memasukkan fotonya kalian pilih next dipocokan atas dan disini kalian eh memulai untuk mengedit menambahkan efek menambahkan dengan transisi atau atau apapun itu pokoknya agar video kalian lebih bagus dan sih pertama kita review terlebih dahulu dari bit yang kita buat tadi foto yang kita masukkan Apakah sudah sesuai atau belum kita reviewnya terlebih dahulu untuk memastikan foto yang kita masukkan sudah sesuai dengan bit yang kita buat sebelumnya setelah menurut kalian sudah mantap untuk hasilnya sekarang kita akan memasukkan efek zoom efek zoomnya ini kita gunakan move rate untuk semua fotonya terlebih dahulu kita move rate apply to all jadi semua foto menggunakan move rate dan disini kita tinggal merubahnya yang foto selanjutnya dari foto pertama dan foto yang kedua kita ubah menjadi move live atau secara gampangannya begini untuk foto yang jumlahnya ganjil kalian gunakan move rate dan untuk foto yang jumlahnya genap kalian gunakan move live jadi gampangnya seperti itu disini kita edit secara bergantian ya satu persatu jadi jadi move rate ke move live dan ada beberapa foto yang nanti kita ubah menja efeknya zoomnya kita ubah menjadi bukan dengan pergamu fret dan move live ya jadi di foto yang ke-23 di foto yang ke-23 sampai yang ke-27 kita ganti menjadi em zoom out dan zoom in secara bergantian dari foto yang ke-23 dan kedua sampai ke-27 ganti di zoom out dan zoom it zoom in bergantian secara bergantian Hai dan di foto yang ke-46 kita ubah menjadi Z efek zoomnya menjadi zoom in ya di foto yang ke-46 kemudian setelah itu kita lanjutkan bergantian perubahan dari move rate tadi ke move live dan bergantian secara bergantian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini yang tadi gue jelasin dari foto yang ke 23 sampai foto yang ke 27 kita ganti menjadi zoom out dan zoom in secara bergantian selamat menikmati selamat menikmati setelah semua sudah selesai kita tambahkan transisi yaitu transisi horizontal dan klik apply to all dan atur durasinya jadi 0,20 jadi semuanya menggunakan transisi horizontal ya buka tutup dari samping seperti itu dan durasinya kalian jadi 0,20 dan kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini kita review lagi hasilnya dan nanti untuk durasi fotonya gue sediain gue taruh di akhir video jadi kalian bisa pakai di durasi foto untuk mengaplikasikan mengaplikasikannya di foto kalian sendiri di akhir video kalian bisa gunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati